Puing-puing dinasti jilid 7. Melihat pembelaan para jenderal begitu rupa kepada Lian Kong, Pangeran Kongong segera menyadari bahwa dirinya telah melakukan suatu kesalahan besar yang bisa menghambat ambisinya menduduki tahta. Sekaligus ia tahu bahwa Lian Kong rupanya menjadi maskot. Para jenderal, lambang keberanian dan kejujuran mengabdi dinasti. Tepat seperti omongan Putri Tiang Ping alias Bikuni Syok Sim, biarpun Lian Kong tidak punya satu prajurit pun, tapi menjadi semacam kekuatan moral yang mengikat para jenderal. Siapa yang berjuang di pihak yang sama dengan Lian Kong, dia diyakinkan kalau pihaknya benar, meskipun Lian Kong juga manusia biasa yang punya kelemahan. Pangeran Kongong sadar melakukan kekeliruan, tetapi bingung bagaimana harus memperbaiki kekeliruan itu. Ia jadi cuma bungkam saja. Pangeran Kui Ong cepat memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan citranya sendiri di matu jenderal. Adinda Kongong memang sembrono, tidak bisa menghargai orang yang sudah begitu berjasa bagi negeri. Pangeran Kongong semakin tersudut, dasar ia memang tidak pintar menghadapi situasi, ia malahan gusar dan berkata, Aku memang orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak pantas berada di antara orang-orang pintar macam kalian. Lebih baik aku pergi saja. Keempat pangeran lainnya serempak bersorak gembira dalam hati. Dengan tindakan pangeran Kongong yang terdorong emosinya itu, pangeran Kongong kehilangan simpati dari para jenderal, tindakannya yang berdasar hatinya yang panas itu juga seolah-olah mengundurkan diri dari gelanggang pencalonan kaisar. Satu saingan berkurang. Yang terkejut adalah pengiring-pengiring pangeran Kongong. Para pengiring itu bukan cuma terdiri dari jago-jago keperuk tetapi ada juga seorang penasihat yang bernama Liaolun, seorang penasihat urusan politik dan militer namun nasihatnya tidak pernah digubris oleh pangeran Kongong. Selain Liaolun, ada Mohuntong yang adalah penasihat dalam hal-hal gai palias tukang nujum pribadinya, yang nasihatnya paling sering dituruti pangeran Kongong. Para pengiring itu tentu saja tidak setuju kalau pangeran Kongong mengambil tindakan emosional yang bisa menutup peluangnya sendiri. Peluang untuk menjadi kaisar. Para pengikut itu berpikir, sudah susah payah mendukung pangeran Kongong dengan harapan akan ikut muktidi. Kemudian hari, kalau yang didukung tiba-tiba kehilangan kesempatan, apa gunanya? Melihat pangeran Kongong sudah melangkah keluar dari rombongan para pangeran dan para perwira, maka Liaolun dan Mohuntong buru-buru mendekati junjungannya dan berkata, Pangeran, hamba mohon agar pangeran. Tetapi pangeran Kongong yang sedang tersinggung itu, membentaknya, tutup dulu mulut kalian. Kita pergi dari sini. Dan pergilah pangeran Kongong serta pengiring-pengiringnya, kedua penasehatnya mengikutinya dengan muka serba salah. Pangeran Kongong mengejek, hem, sifatnya seperti anak kecil begitu, tetapi cita-citanya setinggi langit. Mana dapat? Kembali pangeran Kongong menunjukkan sikapnya yang menawan hati, biar sajalah. Bagaimanapun, dia masih keluarga kita. Sementara itu, pangeran Kuiong yang cerdas itu diam-diam memperhatikan bahwa sikap yang mengesankan para jenderal adalah sikap bijaksana modelnya pangeran Kongong, maka pangeran Kuiong pun memutuskan untuk ganti haluan agar laku di mata para jenderal. Meski sifat pangeran Kuiong sendiri pada dasarnya adalah agak kasar dan terlalu belak-belakan, sekarang ia menahan diri dan ikut mengomentari kepergian pangeran Kongong tadi, betul kata Pamandahokong. Kita ini semuanya sekeluarga, tidak perlu terpecah belah oleh hal-hal sepele. Gaya bicaranya juga berbeda dari biasanya. Lembut, tidak meledak-ledak. Justru sikap yang kalem inilah yang menjadi semacam tanda bahaya bagi pangeran Kongong, bahwa inilah saingan terberat. Mereka berjalan cukup jauh dan sampai ke makam Kaisar Yunglo, raja ketiga dari dinasti Beng, yang terkenal dengan pengiriman armada-armada lautnya ke negeri-negeri yang jauh di bawah pimpinan Laksamana The Ho. Kaisar Yunglo ini adalah putra dari Kaisar pertama yaitu Hangbu, naik tahta setelah memberontak terhadap Kaisar Huite, penguasa kedua, yang adalah keponakannya sendiri. Ceritanya, Kaisar Hangbu menurunkan tahtanya tidak kepada anak-anaknya, melainkan langsung kepada cucunya yang kemudian bergelar Kaisar Huite. Tetapi, pemerintahan Kaisar Huite ini lemah dan merat marit, maka salah seorang putra Kaisar Hangbu yaitu Pangeran Yanong, memberontak dan berhasil memaksa Kaisar Huite kabur ke negeri jauh dengan kapal. Pangeran Yanong menobatkan diri menjadi Kaisar Yunglo, dialah yang memindahkan ibu kota kerajaan dari yang semula di Lemhia ke Pakhia, sampai habisnya dinasti Beng. Ketika para pangeran dan para jenderal tiba di depan makam Kaisar Yunglo dan mulai membicarakan kehidupannya, Pangeran Kui Ong menggunakan kesempatan itu untuk berkampanye bagi dirinya sendiri secara terselubung. Ia memuji-muji tindakan tepat Pangeran Yanong mengambil pemerintahan dari tangan keponakannya sendiri, Kaisar Huite. Alasannya, dalam keadaan darurat, diperlukan orang yang mampu bertindak keras untuk menyelamatkan negeri. Semua pendengarnya tahu, yang disebut orang yang mampu bertindak keras itu pastilah Pangeran Kui Ong sendiri, yang sifatnya memang keras, meski Pangeran Kui Ong tidak menyebut namanya terang-terangan. Dengan kata lain, Pangeran Kui Ong menyamakan dirinya dengan Pangeran Yanong beberapa abad yang silam, Seng penyelamat negara di masa tidak menentu. Pangeran Huk Ong tentu saja ingin membantah itu, namun kembali ia menunjukkan kelihayanya. Ia justru menahan diri, ia memperhitungkan kalau dirinya tutup mulut maka Pangeran Tong Ong dan Lu Ong tentu akan membantah Pangeran Kui Ong. Betul juga, Pong Ong dan Lu Ong malahan mengatakan bahwa Pangeran Yanong punya pamrih pribadi, mengambil keuntungan dalam kesempitan, meskipun semuanya itu dikatakan demi tanah air. Dikatakan pula Pangeran Yanong tidak setia kepada rajanya, bukan membantu rajanya membenahi keadaan. Keadaan malahan mengobarkan pemberontakan untuk mendudukan dirinya sendiri di singgah sana. Begitulah, meski yang disindir adalah Pangeran Yanong, sebenarnya sasarannya adalah Pangeran Kui Ong. Sewaktu keadaan memanas, para Pangeran hampir bertengkar, kembali paman yang bijaksana Pangeran Ho Ong melerai keponakan-keponakannya dengan lemah lembut. Dan kembali Pangeran Ho Ong menambah nilai di mata para jenderal. Demikianlah, dalam acara ziarah itu, Pangeran Ho Ong yang paling pintar mengendalikan diri, telah berhasil menarik simpati paling banyak dari para jenderal. Tiga perwira bawahan jenderal Tiohian Tiong yang dikirim ke Lemhia, yaitu Li Tengkok, Gai Lengki dan Lo Bun Siu, yang semula cenderung mendukung Pangeran Kui Ong, sekarang mulai goyah dalam hatinya melihat betapa bijaksananya Pangeran Ho Ong dibandingkan Pangeran Kui Ong yang keras dan berangasan, Pangeran Lu Ong yang terlalu pendiam, Pangeran Tong Ong yang penakut tetapi gemar mengejek orang, atau Pangeran Kong Ong yang percaya hal-hal gaib dan sifatnya agak kekanak-kanakan. Pangeran Hock Ong sendiri sadar bahwa babak ini miliku maka sikapnya pun terjaga benar. Ia tidak terlalu menonjolkan diri. Ia sadar kalau terlalu menonjolkan diri malahan bisa dikurangi nilainya dalam kontes itu. Mereka semua berkeliling makam itu cukup lama, kemudian bersama-sama menuju ke pintu gerbang. Di situ mereka saling memberi hormat lalu berpisah satu sama lain. Sebelum berpisah, Pangeran Kui Ong dengan kelemah lembutan yang mencoba meniru Pangeran Ho Ong, mengundang para jenderal untuk berkunjung ke kemah perangku yang butut. Lim Kui Teng, komandan pengawal pribadinya Pangeran Kui Ong, menangkap kesempatan itu untuk memuji junjungannya sendiri. Siang Kuan Heng, harap dimaklumi kalau kami memang berkemah di luar kota dalam kemah-kemah sederhana. Itu sebagai tanda keprihatinan Pangeran Kui Ong atas situasi negeri. Beberapa hari Siang Kuan Heng bermuram dua jah, dan adiknya maupun iparnya mengetahui penyebabnya. Siang Kuan Heng tidak bisa melupakan Lem Kinsian Li Kongsun Jiok yang menawan hati. Kerap kali Siang Kuan Heng keluyuran mengelilingi kota besar Lem Khiak untuk menjumpai gadis itu, tetapi tidak pernah bertemu. Siang Kuan Heng kasihan kepada kakaknya yang masih bujangan itu, sambil menggendong anaknya, Siang Kuan Heng berkata, dulu waktu bertemu, apakah kakak tidak tanyakan dia tinggal di mana? Siang Kuan Heng menggeleng lesu, sahutnya, dia seorang gadis pendekar, bisa berada di mana saja. Bahkan kalau perlu bisa tidur di atas genteng rumah. Helian Kong juga ikut perihatin, namun dengan kesibukannya bersama para jenderal, kesibukan yang terpusatkan di rumah Fuatai Jin, Helian Kong tidak dapat memberi banyak perhatian kepada urusan Siang Kuan Heng itu. Namun di suatu malam, Helian Kong yang baru pulang dari rumah Fuatai Jin itu, mencetuskan sebuah gagasan, Saudara Siang Kuan, kalau gadis itu belum meninggalkan Lem Khiak, kita bisa memancing dia keluar dari persembunyiannya. Siang Kuan Heng terbangkit semangatnya, caranya? Bukankah gadismu itu sangat membenci kaum pemetik bunga? Kita bisa pura-pura jadi kaum pemetik bunga yang beroperasi di kota ini. Kalau dia ada di kota ini, pastilah akan muncul. Wajah Siang Kuan Heng cerah, ganti wajah adik perempuannya yang cemberut, hem, gagasan bagus. Pura-pura jadi pemetik bunga, kalau sungguhan sekalian? Siang Kuan Heng agak cemburu, sebab tadi Helian Kong mengatakan kita artinya Helian Kong sendiri juga ikut menemani Siang Kuan Heng pura-pura jadi pemetik bunga, berarti pula berurusan dengan gadis-gadis cantik. Helian Kong paham perasaan istrinya, ia tertawa dan berkata, Sekian lama jadi suami istri, baru kali ini kau cemburu. Cemburu? Siapa cemburu Siang Kuan Heng membelalakan matanya, tetapi kemudian ia tahu sikapnya kurang tepat untuk Helian Kong, maka dia pun tertawa pula, Baik, silahkan pura-pura jadi penjahat pemetik bunga, asal jangan jadi penjahat sungguhan. Istriku, memangnya aku kelem hia ini untuk iseng? Ini demi kakakmu. Iya, iya. Sana berangkat. Malam itu, Helian Kong dan Siang Kuan Heng mengenakan pakaian ringkas serba hitam, keluar mencari korban. Pakai tutup muka segala. Mereka melompat ke atas genteng, dan setelah berdiri di atas genteng, Helian Kong tertawa geli sendiri. Tanyanya, nah, siapa gadis cantik yang akan menjadi korban pertama kita? Siang Kuan Heng garuk-garuk kepala, katanya dari balik kedoknya, beginilah kalau pemetik bunga gadungan. Tidak tahu di rumah mana yang ada gadis cantiknya. Kita jalan dulu, siapa tahu akan muncul gagasan atau kesempatan, usul Helian Kong. Tetapi tidak usah di atas genteng. Jalan di bumi sajalah. Mereka pun melompat turun dan menyusuri lorong-lorong gelap kota Lemhia. Entah kemana. Jangan sampai tersesat dan tidak bisa pulang, kota ini punya ribuan lorong besar dan kecil dan ada banyak bagian yang kelihatannya sama, kata Helian Kong. Malam itu Helian Kong dan Siang Kuan Heng mengenakan pakaian ringkas serba hitam, keluar mencari korban. Pakai tutup muka segala. Sebenarnya Helian Kong punya maksud lain. Bukan hanya menolong Siang Kuan Heng menemukan gadis idamannya, tetapi juga untuk melibatkan lebih dalam kehidupan arus bawah tanah di Lemhia. Helian Kong datang ke Lemhia memang tidak berniat tampil di permukaan, tetapi niatnya ingin melihat arus bawah tanah. Tetapi sekarang Helian Kong sudah terlanjur tampil di permukaan, sudah terlanjur banyak orang yang tahu, itu karena ia mau tidak mau harus muncul demi mempersatukan sikap para general. Namun Helian Kong berharap ia masih akan bisa menyelam di arus bawah itu, tentu saja dengan identitas lain. Entah Ek Dieng Ti entah siapa lagi. Helian Kong berharap bisa berkenalan lebih banyak dengan orang-orang bawah tanah semacam pembunuh-pembunuh bayaran yang dikenalnya. Lewat mereka, ia berharap bisa melihat tindakan tersembunyi para pangeran, bukan tindakan yang sengaja dipamer-pamerkan di muka umum untuk mendapat simpati. Tak terduga yang beruntung lebih dulu adalah Siang Kuan Heng. Suatu kebetulan satu. Banding sejuta kesempatan, kebetulan yang rajanya kebetulan, sebab baru saja mereka keluar dari lorong yang kesekian, tiba-tiba dari depan nampak sesosok tubuh berjalan terhuyung-huyung. Malam gelap, dari jarak puluhan langkah sulit mengenali wajah orang itu, tetapi bentuk tubuhnya bisa dikenali kalau seorang perempuan yang berpakaian ringkas. Jangan-jangan dia, Siang Kuan Heng sudah hendak berlari menyongsong sosok perempuan yang dari depan itu, namun Helian Kong menjegahnya. Hati-hati. Tanda petik. Mungkin dia luka. Tanda petik. Kita dekat di perlahan-lahan. Mereka berdua makin dekat dengan perempuan itu. Perempuan itu agaknya juga sudah melihat dua sosok bayangan lelaki di depannya, maka dia pun menghentikan langkahnya. Desis perempuan itu, jangan harap kalian bangsat-bangsat ini dapat. Itulah suara Kongsun Giyok, sehingga Siang Kuan Heng menukasnya cepat. Adik Giyok, ini aku. Inat aku. Terdengar rengah napas berat dari Kongsun Giyok, suaranya pun berubah nada, jadi amat lega, kakak Siang Kuan aku. Ia tidak menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya roboh. Siang Kuan Heng cepat maju menangkap tubuh itu agar tidak terhempas tanah. Helian Kong juga maju memeriksanya. Helian Kong menaruh jari-jari tangannya di depan lubang hidung gadis itu, dan merasakan betapa lemah napasnya. Lalu meraba urat besar di lehernya, juga terasa betapa lemah denyut jantungnya. Dalam sekejap Helian Kong menyingkirkan segala pertimbangan bahwa kerahasiaan tempat berteduhnya di lemhia masih diperlukan, keselamatan si gadis lebih perlu, maka katanya, kita bawa ke rumah untuk diobati. Parahkah lukannya tanya Siang Kuan Heng cemas? Setelah kita periksa di tempat terang, baru ketahuan. Mungkin terpukul keras oleh tiat seciang, telapak pasir besi, atau sejenisnya. Cepat angkat. Mereka pun bergegas pulang, dengan Siang Kuan Heng mengangkat tubuh Kongsun Giyok. Siang Kuan Yan yang menunggu rumah, kaget waktu melihat suaminya dan kakaknya sudah kembali begitu cepat, dengan membawa seorang gadis yang terluka. Siapa dia? Inilah yang dicari kakakmu, namanya Kongsun Giyok. Gelarnya Lemkin Sian Li, bidadari selendang biru, sahut Helian Kong kepada istrinya. Maka si kecil Helian Beng untuk sementara ditaruh dulu, untung bayi itu sedang tidur nyenyak dan kesehatannya juga sedang membaik. Lalu Siang Kuan Yan ikut sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tubuh Kongsun Giyok ditaruh di sebuah ruangan yang hangat, diperiksa dan tidak terlihat di mana lukanya. Tetapi wajahnya pucat pasi dan ada setitik darah dekat ujung mulutnya, napasnya perlahan dan begitu berat. Siang Kuan Heng ingin mengusulkan untuk membuka pakaian Kongsun Giyok, namun tertahan. Oleh rasa sungkan kepada adik perempuannya dan iparnya. Helian Kong lah yang tidak sungkan, katanya, adik Yan, buka pakaiannya. Siang Kuan Yan tidak ragu-ragu lagi segera bertindak, ia tahu suaminya bukan lelaki metuk keranjang yang suka melihat perempuan telanjang. Perintah suaminya itu pasti demi alasan keselamatan gadis berbaju biru itu. Waktu baju gadis itu dibuka, di bagian dada tidak nampak bekas luka apapun, tetapi di bagian punggungnya nampak bekas telapak tangan berwarna hitam. Untungnya tidak tepat di jantung, melainkan sedikit di bawah pundak. Untung pula pukulan itu agaknya juga kurang telak. Tepat dugaanku. Ia terpukul sejenis tiat secilang yang dilatih hampir sempurna, desis Helian Kong. Dengan hati-hati ia merabah kulit di sekitar bekas telapak tangan itu, sambil memusatkan perasaannya. Lalu katanya pula, mujur pukulannya tidak terlalu telak, jadi tidak ada tulang yang cedera. Tetapi ia membutuhkan pertolongan yang bersungguh-sungguh. Apa yang bisa kita lakukan tanya siang kean heng gelisah? Helian Kong berpikir sebentar, lalu katanya, kita keluarkan dulu darah mati yang masih tertinggal di dalam. Dudukan dia dan pegangi dia. Dengan hati-hati siang kean heng dan siang kean yan mendudukan Kongsun Giok dan memegangi tubuh yang lemas terkulai itu. Helian Kong duduk di belakangnya dan menempelkan sepasang telapak tangannya ke punggung telanjang Kongsun Giok, memejamkan metu dan mengatur pernafasan. Sepasang telapak tangannya seperti mengurut dan mendorong. Beberapa saat kemudian tubuh Kongsun Giok terguncang pelan dan dari mulutnya terlontarlah segumpal darah hitam berbau amis. Siang kean heng cepat keluar mengambil air dan kain lap untuk membersihkannya, sementara siang kean yan tetap memegangi. Helian Kong turun dari pembaringan, mengusap keringat di jidatnya. Sementara Kongsun Giok dibaringkan kembali dan diselimuti. Apalagi yang bisa kita lakukan tanya siang kean heng. Pengobatanku hanya bersifat pertolongan darurat, untuk bisa seminuh sama sekali haruslah ditangani oleh tabib yang baik, kata Helian Kong. Apakah kalian tahu ada tabib yang baik di dekat-dekat ini? Biar ku cari malam ini juga, siang kean heng bangkit dan pergi, padahal saat itu sudah larut malam, tentu kalau ketemu tabibnya pun sudah tidur. Sementara itu suami istri Helian Kong dan siang kean yan sekarang jadi ketambahan momongan baru. Mereka tidur bergantian dan sebentar-sebentar memeriksa keadaan Kongsun Giok. Keadaannya membaik, komentar Helian Kong. Napasnya bertambah ringan. Sementara istrinya memikirkan sesuatu yang lain, suamiku, kalau benar kita temukan tabib yang baik, dengan apa kita hendak membayar dia? Uang kita sudah menipis. Uang pemberian li tengkok itu. Mau tak mau Helian Kong berpikir ke situ juga. Tiba-tiba ia teringat hadiah-hadiah dari para pangeran buat dirinya, hadiah-hadiah yang dibiarkannya tetap terbungkus dan dititipkan di rumah Foa Taijen itu. Helian Kong memang belum membuka hadiah-hadiah itu, khawatir kalau ia menerimanya maka ia sudah terikat dengan si pemberi. Namun sekarang istrinya mengingatkan hal itu, mau tak mau Helian Kong pikirannya melayang ke sana. Suamiku. Jangan khawatir, adik Yan. Besok aku akan ke rumah Foa Taijen. Pinjam uang. Tidak. Ada hadiah-hadiah mahal dari para pangeran kepadaku. Kutitipkan di sana. Sebagai istri yang kenal baik kepribadian suaminya, siang keandian langsung paham kenapa selama ini suaminya tidak pernah bicara sepatah katapun tentang hadiah-hadiah itu. Suaminya pasti tetap menganggap hadiah-hadiah itu bukan miliknya, makanya tidak membicarakannya. Namun sekarang demi menyelamatkan sebuah nyawa, nyawa Kongsun Giok, suaminya terpaksa harus sedikit membengkokkan pendiriannya selama ini. Siang keandian terharu. Ia sadar bahwa suaminya melakukan itu dengan hati yang berat. Helian Kong membelai kepala siang keandian yang duduk di tepi pembaringan Kongsun Giok, Hiburnya, jangan risau, adik Yan. Aku tidak menjual pendirian kok. Hadiah yang akan kuambil dan kujual itu akan ku pilih dari pengirim yang tidak bisa mengikat aku lagi, mengikat dengan hutang budi. Siapa? Pangeran Kongong. Dia juga mengirimiku hadiah. Namun dalam acara sembah yang di Beng Hauleng tadi, Pangeran Kongong menunjukkan tingkah ke kanak-kanakan yang menutup kesempatannya sendiri. Kalau Pangeran Kongong pintar memperhitungkan situasi, harusnya ia angkat kaki dari lem hia ini karena kesempatannya untuk menjadi kaisar sudah tertutup sama sekali. Ya, kalau bisa memperhitungkan situasi. Kalau tidak, percayalah, pokoknya takkan seorang pun bisa mengikat aku. Menjelang dini hari, siang keandian kembali dengan tangan kosong. Tentu saja, mana bisa ketemu tabib buka praktek di malam selarut itu. Tetapi Helian Kong merangkul dan menghibur iparnya itu, jangan panik. Cemas sedikit bolehlah, tetapi panik jangan. Ia membaik. Kesempatannya untuk sembuh terbuka lebar. Sebelum matahari terbit, Helian Kong sempat beristirahat sekejap. Begitu pagi, ia bangun dan membersihkan diri, langsung berangkat ke rumah Foa Taijin. Tetapi untuk melindungi penyamarannya, ia tidak berangkat dari rumah sewaan yang didiami siang keandheng dan siang keandian, melainkan dari kelenteng bobrok tak berpenghuni yang beradu belakang dengan rumah sewaan itu. Kedatangan Helian Kong di rumah Foa Taijin mencengangkan orang-orang di rumah itu. Li Tengkok yang baru saja berolah raga di halaman belakang, masih dengan telanjang dada dan berkeringat berleleran dan tombak di tangan. Menyongsong Helian Kong. Tanyanya, ada apa, saudara Helian? Helian Kong agak kikuk mengatakannya, namun kepada sahabat baik ia tidak berbohong, aku ingin mengambil salah satu hadiah yang kutitipkan di sini. Aku membutuhkannya. Hadiah dari para pangeran benar. Li Tengkok tercenung, sekilas prasangka berkelebat di benaknya, apakah Helian Kong si kekuatan moral ini sudah mulai menjual idealismenya demi desakan kebutuhan hidup. Li Tengkok mengibaskan kepalanya kuat-kuat. Ia kenal siapa Helian Kong dan ia tidak percaya Helian Kong berubah. Helian Kong heran melihat sikap Li Tengkok yang rada aneh, samar-samar dia bisa menebak apa penyebab keandahan itu. Katanya, saudara Li, aku tidak akan berubah pendirian biarpun hadiah ditumpuk di depanku. Lagi pula, kalau kita sudah diberi, kita berhak atasnya bukan? Dan kita pun tidak terikat syarat apa-apa dengan si pemberi. Gelagapan Li Tengkok menjawab, Oh, tidak, aku tidak menuduh saudara Helian akan berubah pendirian karena menerima hadiah. Tidak. Seperti aku tidak kenal kepribadian saudara Helian saja. Mari, kuantar ke tempat hadiah-hadiah itu. Li Tengkok lebih dulu memakai bajunya, kemudian melangkah ke sebuah ruangan di bangunan sayap kiri. Helian Kong mengikutinya. Ketika pintu dibuka, terlihatlah dalam ruangan itu hadiah-hadiah yang mahal-mahal, ada yang dalam kotak indah, bahkan ada yang kotaknya saja berharga mahal karena dibuat dari batu giyok hijau berukir. Masing-masing ditaruh di atas taplak yang indah. Helian Kong berpikir, mungkin sehelai taplaknya saja sudah bisa dijual dan untuk menjamin hidup orang sederhana sebulan lebih. Inilah hadiah-hadiahnya, kata Li Tengkok sambil mengedangkan tangannya. Yang untukku mana? Hampir-hampir Helian Kong tidak percaya waktu mendengar Li Tengkok berkata, yang di ruangan ini untukmu semua, saudara Helian. Semua? Bukankah rekan-rekan yang lain juga mendapat kiriman hadiah dari para pangeran? Bukan aku saja? Ya, aku juga. Tetapi kami sudah menyimpan hadiah kami masing-masing. Tinggal bagianmu yang masih dititipkan di sini. Sengaja Li Tengkok berkata demikian, untuk menghilangkan rasa sungkan Helian Kong. Ada kata mau memanfaatkan hadiah-hadiah itu. Li Tengkok bisa maklum bahwa Helian Kong punya kebutuhan menghidupi keluarganya di kota Lemhia yang harga-harga apa-apanya serba mahal itu. Helian Kong menangkap maksud tersembunyi di balik kata-kata Li Tengkok, sorot matanya pun memancarkan terima kasih. Katanya, aku hanya mengambil sekedar untuk membayar Tabib dan menghidupi anak istriku secara sederhana. Tabib? Siapa yang sakit? Seorang pendekar sahabat siang kean heng. Saudara Li, tahukah kau Tabib yang baik di Lemhia ini? Apa sakitnya? Helian Kong ragu-ragu sejenak, haruskah ia merahasiakannya? Tetapi kalau dirahasiakannya, mana bisa mendapat keterangan yang tepat? Akhirnya ia menjawab, luka dalam kena pukulan. Berat seorang pesilat. Tetapi tolong, jangan ceritakan kepada siapa-siapa, apalagi kepada... Fo'a Bian Li. Nah, kira-kira siapa Tabibnya yang bisa mengobatinya? Di Lemhia ini, ku dengar ada seorang guru silat yang mahir tiat seciang. Mungkin dia bisa mengobatinya. Helian Kong ragu, jangan-jangan malah orang itu yang lukai Kong Sun Giyo. Tetapi ia diam dan terus mendengarkan Li Tengkok berbicara, guru silat itu bernama Lempeng Hai. Rumah kediamannya di ujung barat Goat Tahkai, Jalan Raya Pagoda Rembulan. Mudah dikenali, sebab ia memasang papan bertuliskan tiat siang bu siau, sekolah silat telapak besi, di depan rumahnya. Baiklah, Saudara Li. Terima kasih, jadi mengambil hadiahnya tidak? Tentu saja jadi. Eh, dari siapa saja hadiah-hadiah ini? Li Tengkok menunjuk-nunjuk sambil memberi keterangan, kotak batu kemala yang isinya entah apa, itu dari Pangeran Hokong. Ada kartu namanya Kok. Baju perang dari emas itu dari Pangeran Kui Ong, sesuai dengan watak militernya. Sepasang kuda dari giyok hijau itu kalau tidak salah ingat dari. Pangeran Lu Ong. Pedang pusaka Gu Hang Kiam, Burung Hang Menangis, itu dari. Tanda petik. Helian Kong terkesiap, pedang pusaka Gu Hang Kiam. Li Tengkok adalah orang militer murni, sama sekali buta akan seluk-beluk rimba persilatan, ia heran melihat sikap Helian Kong itu. Ya, pedang pusaka Gu Hang Kiam. Kenapa kau begitu kaget, Saudara Helian? Begitu bernilai kah pedang itu? Helian Kong menarik napas, katanya, ya, bahkan tak ternilai. Aku pernah mendengar dari almarhum guruku, pedang pendek itu dibuat dari bahan yang belum diketahui. Selain terajamnya bisa memotong logam segampang memotong tau, pedang itu kalau dihunus juga akan mengeluarkan suara lembut seperti rintihan Burung Hang. Li Tengkok tertawa dengan sikap kurang percaya, ada-ada saja kaum persilatan kalau mencipta dongeng. Yang namanya Burung Hang saja entah ada entah tidak, karena itu cuma terdapat dalam dongeng. Mana ada yang pernah mendengar suara rintihan Burung Hang sehingga dapat membandingkannya dengan suara pedang itu ketika dihunus. Helian Kong tidak ingin berdebat dengan Li Tengkok soal itu, ia hanya menjelaskan apa yang ia ketahui tentang pedang itu, kata orang, suara itu tidak berpengaruh sama sekali buat si pemegang pedang sendiri, tetapi bagi orang lain, akan merasa hatinya seperti diaduk-aduk sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh dalam pertempuran. Singkatnya, hadiah itu yang paling berharga? Betul, Saudara Li. Siapa pengirimnya? Dari Pangeran Tong Ong di Hokian. Kaulah pemilik pedang hebat itu, Saudara Helian. Helian Kong mengheleng, hadiah sehebat itu sulit untuk tidak menimbulkan ikatan. Lebih baik aku tidak menerimanya. Harap juga jangan sampai diketahui banyak orang kalau pedang guhang kiam di sini. Kalau sampai beritanya menyebar, rumah ini akan diserbu orang-orang rimba persilatan yang menginginkan pedang itu. Saudara Li akan repot sekali. Baik. Kuperhatikan sungguh-sungguh peringatanmu, Saudara Helian. Nah, aku lanjutkan. Pangeran Kong Ong menghadiahimu sekotak batu permata dari Tiantiok, India. Helian Kong menyeringai, Saudara Li, kita jadi orang-orang kaya, ya? Bagaimana kalau kau dipanggil Li Taipan saja? Li Tengkok tertawa terbahak, lalu aku letakkan pedangku dan ganti jadi pengusaha saja? Haha, Saudara Helian, tunggulah kalau matahari terbit dari barat dan tenggelam di sebelah timur. Helian Kong membuka kotak permata kiriman Pangeran Kong Ong. Matanya jadi silau melihat warna-warni cahaya dari batu permata yang mahal-mahal dari India itu. Cukup dengan sekotak kecil itu, rasanya ia tidak perlu lagi berpikir keras untuk mencukupi kehidupan keluarganya sampai akhir hayatnya. Tetapi Helian Kong hanya mengambil sebutir permata kecil untuk dikantonginya, katanya kepada Li Tengkok, Sengaja yang kuambil adalah yang dari pemberian Pangeran Kong Ong, sebab menurut perhitunganku, dia sudah tidak laku lagi di gelanggang persaingan calon kaisar, karena tingkahnya kemarin di Beng Hauleng. Jadi dia tidak mungkin mengikatku, bahkan mungkin saat ini ia sudah angkat kaki dari lem hia. Li Tengkok memahami perhitungan Helian Kong itu, dalam hatinya ia hormat kepada keteguhan hati sahabatnya ini, yang tidak mabuk melihat hadiah-hadiah bernilai besar itu. Namun soal pedang Gu Hang Kiam, Helian Kong tidak jadi menitipkannya di rumah Foa Taijin itu, sebab mengkhawatirkan Foa Taijin akan banyak direpotkan oleh orang-orang yang menyelakai pedang itu. Helian Kong akhirnya memutuskan untuk membawa pedang pendek Gu Hang Kiam ke kejamannya, bukan untuk memilikinya, tapi sekedar meringankan beban Li Tengkok. Pedang pendek itu dibungkus kain, lalu disembunyikan di balik bajunya. Dari rumah Foa Taijin, Helian Kong lebih dulu menuju ke sebuah toko permata untuk menjual sebutir permata dari hadiah pangeran Kong Ong itu. Dengan pakaiannya yang sederhana, Helian Kong menjual permata yang sangat mahal, maka ia sempat dicurigai oleh si pemilik toko permata. Dikira Helian Kong menjual barang. Curian. Tetapi si pemilik toko tidak peduli asal-usul barang itu, ia menawar dengan harga miring, kalau dijual kembali bakal banyak menguntungkan si pemilik toko. Helian Kong yang tidak tahu menahu soal harga, akhirnya melepasnya saja. Dan uangnya dari harga miring itu saja membuat kantong Helian Kong penuh uang sampai terasa berat. Keluar dari toko permata, Helian Kong bertanya kepada orang di jalanan, apakah jalan Goat Tahkai jauh atau tidak. Kata orang itu ternyata agak jauh, karena Lenhia adalah kota besar. Helian Kong yang sedang banyak duit itu lalu menyewa joli untuk diantar ke sekolah silat telapak besi di jalan raya Goat Tahkai. Sambil duduk melenggut dalam joli, Helian Kong menertawakan dirinya sendiri, enak juga jadi orang banyak uang, pantas kalau ada yang sampai menghalalkan segala kera demi memperoleh banyak uang. Perjalanan yang ditempuh sampai ke sekolah silat itu memang cukup jauh untuk ukuran perjalanan dalam kota. Waktu sampai di depannya, Helian Kong melihat sebuah gedung. Besar, di atas pintu gerbangnya bertuliskan Tia Chiang Bu Siau. Ia turun dari joli dan membayar tukang-tukang jolinya. Sepasang daun pintu yang tebal dan bercat merah saat itu dalam keadaan setengah terbuka. Kemudian di belakang pintu ada dinding penghalang pandangan agar orang-orang yang lewat di jalanan tidak bisa melihat langsung ke dalam rumah. Kata para ahli Hang Sui, perhitungan gaib tentang tata letak suatu tempat, itu kurang baik. Helian Kong melihat pada dinding penghalang itu bergambar telapak tangan raksasa berwarna hitam. Dari balik dinding, terdengar suara bentakan dari puluhan orang pria dan wanita yang berulang-ulang secara teratur. Helian Kong membayangkan saat itu mungkin murid-murid Tia Chiang Bu Siau sedang berlatih. Ia melangkah melewati dinding penghalang pandangan itu, dan benar, ia lihat sepetak halaman luas berlantai lempengan-lempengan batu. Halaman itu dipenuhi puluhan orang berseragam latihan dalam jajaran-jajaran rapi, sedang melakukan gerakan-gerakan yang sama di bawah aba-aba seorang pelatih berewokan. Orang-orang yang berlatih itu ada pria ada wanita, ada yang sudah hampir setengah abad dan ada yang masih kanak-kanak 10 tahun, semuanya bermandikan keringat. Kedatangan Helian Kong langsung dilihat oleh salah seorang pembantu pelatih yang mengawasi di pinggir lapangan. Pembantu pelatih itu seusia Helian Kong, potongan tubuhnya juga mirip, sama-sama tegap berotot. Bedanya, Helian Kong menyembunyikan ketegapannya itu di balik jubah kasar yang longgar, sedang orang itu memamerkannya dengan memakai baju buntung. Orang itu segera mendekati Helian Kong sambil menggerak-gerakan otot pundaknya, lalu tanyanya, Bung, ada keperluan apa kemari? Helian Kong memberi hormat, biarpun tidak dibalas, aku ingin bertemu dengan Guru Lempeng Hai. Untuk apa? Meminta petunjuk penyembuhan, atau obat, untuk seorang kenalanku. Sobat, tidakkah kau bakat tulisan di depan tadi, bahwa tempat ini adalah sebuah sekolah? Silat, bukan toko obat ataupun tempat tabib membuka praktek? Aku tahu, tetapi kenalanku yang terluka itu lukanya kena pukulan tiat seciang. Maka aku harap gurumu bisa memberi petunjuk menyembuhkannya. Siapa namamu? Liao Beng It, sahut Helian Kong sekenanya saja. Tunggulah di sini, aku akan bicara dengan guruku dulu. Kalau diperkenankan menghadap, nanti ku beritahu kau, Sobat Liao. Terima kasih. Orang itu berjalan masuk, sementara Helian Kong berdiri tanpa mengerjakan apa-apa, kecuali menonton orang latihan silat itu. Murid-murid yang berlatih di halaman depan itu ternyata baru mempelajari gerak-gerak dasar yang sederhana, bahkan kuda-kudanya pun masih banyak yang salah dan para pembantu pelatih atau murid-murid senior membantu membetul-betulkan yang salah. Beberapa saat kemudian, orang tadi muncul kembali, katanya, kau beruntung, Sobat Guruku. Kebetulan sedang longgar hatinya, kau diperkenankan menjumpainya. Mari kuantar. Terima kasih. Helian Kong pun berjalan menyusuri pinggiran lapangan latihan. Ternyata tempat itu luas sekali, bukan cuma ada satu lapangan latihan. Lapangan-lapangan latihan yang di sebelah dalam agaknya diperuntukkan murid-murid yang sudah lebih tinggi kelasnya. Gerakan mereka juga lebih mantap dan lebih bervariasi. Perguruan-perguruan silat biasanya menutup diri terhadap orang luar, takut dijiplak teknik-teknik khususnya. Tetapi Tia Chiang Busiau ini agaknya bersifat komersil, untuk mengumpulkan uang, maka malah dipamer-pamerkan kepada Helian Kong sebagai promosi. Di suatu lapangan tertutup yang tidak begitu luas, Helian Kong melihat seorang murid mematahkan lempengan ubin batu dengan telapak tangannya. Tidak percuma sekolah silat ini dinamai telapak besi. Bagaimana pendapatmu, Sobat Liao? Luar biasa, puji Helian Kong berbahasa basi. Apakah sekolah ini juga mendidik murid? Muridnya agar berkelakuan baik di luaran, dan tidak sembarangan melukai orang? Sobat Liao, apakah kau menuduh orang dari pihak kami yang melukai temanmu yang katamu dilukai oleh pukulan pasir besi itu? Tidak menuduh, cuma bertanya. Kami ini sekolah silat, tugas kami adalah mendidik orang agar sekeluarnya dari sini bisa men silat. Itu saja. Perkara urusan mereka di luaran, itu tanggung jawab masing-masing. Tidak ada sangkut paut dengan sekolah ini. Helian Kong cuma mengangguk-angguk, tidak ingin berdebat. Ia bertemu dengan Lem Penghai di sebuah ruangan setengah terbuka yang perabotannya antik dan dikelilingi taman yang indah. Nampaknya kehidupan Lem Penghai sehari-hari amat santai dan mewah. Urusan mengajar murid diserahkannya kepada murid-murid seniornya. Ia sendiri seorang berusia enam puluhan tahun yang masih tegap dan punggungnya masih tegak. Rambut dan sepasang alisnya sudah putih, tetapi matanya masih tajam. Ia memakai jubah. Sutera tipis berwarna biru laut untuk merangkapi pakaian ringkasnya yang berwarna putih. Ia sedang duduk santai di sebuah bangku panjang, sewaktu Helian Kong datang di antar salah seorang murid seniornya. Murid itu melapor, Guru, inilah saudara Liao Beng It yang ingin menemui guru. Lem Penghai nampaknya acuh tak acuh saja, juga waktu Helian Kong memberi hormat kepadanya. Kata Lem Penghai sambil tetap berbaring-miring di bangku panjangnya, Ceritakan keperluanmu, orang Siliao. Seorang temanku terluka kena pukulan Tiat Seci yang agaknya. Kenapa kau pakai kata agaknya? Karena aku tidak melihat sendiri perkelahiannya, tahu-tahu ketemu teman itu dia sudah luka. Kau bisa menaksir itu luka kena telapak pasir besi, rupanya kau paham silat juga ya? Sengaja Helian Kong menjawab dengan sikap pura-pura malu, Ah, silat kucing kaki tiga. Mungkin. Dulu pernah belajar juga sedikit temket huahang dan main pedang pethang kiam. Kedua ilmu silat yang disebutkan Liao Beng It itu adalah silatnya para tukang obat di pinggir jalan, Yang sedikit pun tidak dipandang sebelah mata oleh para ahli. Jadi kedatanganmu ini mawapa? Minta obat khusus untuk penyembuhan luka pukulan Tiat Seci yang. Kenapa tidak kau bawa temanmu yang luka itu kemari? Ia terlalu lemah untuk dibawa-bawa ke sana kemari, takut terjadi apa-apa di jalanan. Kalau begitu tinggalkan alamatmu, nanti biar kami kirim orang untuk mengantarkan obatnya ke alamatmu. Tuan Lem sungguh murah hati, semoga langit memberkati Tuan, Tetapi aku tidak berani merepotkan Tuan dan orang-orang Tuan yang tentunya punya urusan lebih penting dari urusanku. Biar aku menunggu Tuan di sini. Kalau begitu, ku tuliskan resepnya dan kera mencampurnya. Eh, kau bisa membaca? Bisa, Tuan. Nampaknya kau bukan orang kebanyakan, Liao Beng It. Ah, sama dengan yang lain, Tuan Lem. Seorang pelayan Lem Penghai menyodorkan kertas dan pena serta tinta yang sudah digosok dan dicampur air. Lem Penghai memperbaiki duduknya, menuliskan resepnya, sambil sekali-sekali menanyai Liao Beng It tentang keadaan temannya yang sakit itu. Ia menulis cukup lama, dan sering sambil menggerutu, antara lain, keadaan di luaran sekarang sudah tidak aman, penjahat-penjahat berkeliaran bebas dan menyusahkan orang. Ada sepasang serigala, ada si tali maut, ada si pedang buruk, semuanya berbuat kejahatan demi memburu uang. Ada juga penjahat yang baru muncul, namanya Ek Biyeng Ti. Helian Kong berdehem keras sehingga Lem Penghai berhenti menulis dan mengangkat wajahnya. Kenapa? Maaf, cuma tenggorokanku agak gatal. Lem Penghai pun melanjutkan menulis, dan melanjutkan gerutunya pula, keadaan kacau begini karena tidak ada pemegang kekuasaan. Yang tunggal, jadi banyak yang mengail di air keruh. Coba andainya kita sudah punya satu kaisar, tentu keadaan tidak sekacau ini. Nah, ini mulai menjurus, pikir Helian Kong, namun ia diam saja dan terus mendengarkan. Kata Lem Penghai lebih lanjut, yang tidak tahu diri ialah orang-orang yang lebih muda tetapi mau melangkai yang lebih tua, ingin merebut tahta kekaisaran begitu saja. Kenapa tidak mengalah saja sehingga negeri cepat punya kaisar dan cepat tenteram dan cepat pula memusatkan perhatian kepada Manchu? Helian Kong pun tahu Lem Penghai agaknya adalah pendukung Pangeran Hokong. Tidak mengagetkan, sebab begitulah sikap sebagian besar orang-orang berpengaruh di Lem Hia. Yang dimaksud dengan yang lebih tua tadi siapa lagi kalau bukan Pangeran Hokong yang memang adalah paman dari pangeran-pangeran lainnya yang bersaing di ibu kota lama dinasti Beng itu. Diam-diam Helian Kong membatin, entah dengan umpan apa Pangeran Hokong merangkul. Orang-orang seperti ini. Yang terang bukan dengan pembagian bubur gratis. Resep pun selesai ditulis, lalu diberikan kepada Liao Beng It. Helian Kong menerimanya sambil bertanya, aku harus membayar berapa? Kali ini cuma-cuma. Terima kasih, Guru Lem. Kau sungguh berbudi. Aku pamit. Helian Kong pun pergi, diantar oleh murid senior Lem Penghai tadi. Lem Penghai kembali sendiri, namun tiba-tiba ia bicara ke arah sebuah penyekat ruangan berlukisan pemandangan alam, yang letaknya belasan langkah dari tempat duduknya, sudah kau lihat jelas orangnya. Dari balik penyekat ruangan itu muncul seorang yang sebaya dengan Lem Penghai, bedanya ini berpakaian kedodoran dan berkepala botak. Karena dia bukan lain adalah Kang Tau Tiat Pepang, si pentung besi kepala botak, Auban Hoa. Auban Hoa menjawab, benar. Dialah Helian Kong. Dulu dia dengan licik mengelabungi aku dengan mengaku sebagai orang gunung biasa yang bernama Akong, sehingga aku menganggapnya agak remeh dan aku harus membayar mahal, hampir mampus di ujung pedangnya. Sekarang dia mengelabuhimu dengan mengaku bernama Liao Beng Itpula. Hem. Mete Auban Hoa nampak menyala penuh dendam kesumat yang belum terlampiaskan kepada Helian Kong. Lem Penghai berkata, tenangkan dulu emosimu, sobat. Jangan merusak remjana junjungan kita. Jangan apa-apakan dulu Helian Kong. Auban Hoa mengangguk dengan terpaksa, ia menyambar guci arak dan langsung dituang ke tenggorokannya. Waktu Kong Sun Giok mulai sadarkan diri, melihat Siang Kuan Heng, maka yang pertama dikatakannya adalah, kakak Siang Kuan, selamatkan General De Ciliong. Keruan Siang Kuan Heng terkesiap. De Ciliong sebagai perwira paling senior yang dianggap sesepuh dari para perwira yang berkumpul dari berbagai daerah, bahkan menjadi pemimpin tidak resmi yang berwibawa. Kalau sampai sesuatu terjadi dengan General itu, entah apa jadinya dengan situasi di Lem Hia yang sudah semrawut itu, mungkin akan makin semrawut. Para General mungkin akan saling berbeda pendapat tanpa terkendali lagi, sulit dipersatukan lagi seperti pesan Putri Tiang Ping. Maka mendengar perkataan Kong Sun Giok itu, Siang Kuan Heng kaget, lalu bertanya, kenapa dengan General De Ciliong? Ada komplotan yang mau membunuhnya, aku memergoki mereka dan mendengar pembicaraan mereka, itulah sebabnya aku terluka. Rencananya kapan, dan di mana, pembunuhan itu hendak dilaksanakan? Sekarang tanggal berapa? 14. Kong Sun Giok nampak kaget, ia berusaha bangun namun rebah kembali, mukanya pucat dan napasnya tengah-engah. Astaga tinggal. Satu hari. Kau dengar rencana pembunuhan akan dilaksanakan tanggal 15, adik Giok? Kong Sun Giok mengangguk lemah. Di mana, saat General De dalam perjalanan hendak menemui Pangeran Hong Kong, telapak tangan Siang Kuan Heng berkeringat dingin, bagaimanapun sebagai anak laki-laki almarhum menteri Siang Kuan Heng yang berjiwa patriot, ia tetap peduli dengan nasib negerinya. Helian Kong harus segera diberitahu, ia gelisah sendiri. Waktu itu hari sudah hampir sore, Helian Kong sudah pergi sejak pagi namun sampai sekarang belum kembali juga. Katanya hendak ke rumah Foa Taijin dulu, lalu mencarikan obat yang tepat untuk Kong Sun Giok. Siang Kuan Heng sudah dekat hendak untung-untungan menyusul ke rumah Foa Taijin, sedang adik perempuannya pun tidak dapat mencegahnya. Namun saat ia hampir berangkat, Helian Kong datang dengan melompati dinding belakang. Saudara Helian sambut Siang Kuan Heng agak panik. Helian Kong mengira paniknya iparnya itu karena mengkhawatirkan Kong Sun Giok, maka sambil tertawa dia pun melambaikan bungkusan di tangan kirinya, jangan khawatir, ku dapatkan obatnya. Bagaimana keadaan nona Kong Sun? Dia membaik, tetapi apa yang dikatakannya sungguh mengejutkan. Katanya dia dilukai karena menguting pembicaraan sekelompok orang yang hendak membunuh General De Chiliong. Helian Kong terkesiap, namun tidak terlalu kaget lagi. Sudah biasa dalam situasi politik yang keruh begitu, ada pihak-pihak yang akan menghalalkan segala care demi mencapai maksudnya. Apalagi di Lemkia juga sedang berteliaran banyak pembunuh bayaran yang cari pesanan yang mau disuruh melakukan apa saja terhadap siapa saja asalkan dibayar. Apalagi yang nona Kong Sun katakan rencana pembunuhan itu adalah besok. Ketika General De dalam perjalanan untuk menjumpai Pangeran Ho'ong. Dari tempat General De menginap sekarang sampai ke purinya Pangeran Ho'ong ada puluhan li jauhnya. Dan ada pula belasan tempat strategis yang bisa dijadikan titik penghadangan. Di mana menghadangnya? Entahlah, hanya itu yang nona Kong Sun katakan. Silahkan tanya sendiri, ia sudah bisa bicara sekarang. Helian Kong pun masuk menemui Kong Sun Giok, pertama menanyakan kesehatannya, kemudian menanyakan keterangan tentang rencana pembunuhan General De itu. Ternyata keterangan yang diberikan Kong Sun Giok tidak ada tambahannya sedikitpun dengan yang dikatakan siang kean heng tadi. Helian Kong percaya bahwa Kong Sun Giok memang tidak tahu lebih dari itu. Helian Kong cuma menengok istri dan anaknya sebentar, kemudian ia berkata, aku harus memberi tahu li tengkok dan kawan-kawannya, agar ada persiapan untuk melindungi General De. Kemudian bungkusan obat diserahkannya kepada istri dan iparnya, ini ramuan untuk orang yang kena pukulan tiat seciang. Kutanyakan sendiri dari seorang guru yang ahli pukulan jenis itu. Keram ramunya tertulis di catatannya. Lalu ia kosongkan kantong-kantongnya dari uang hasil menjual sebutir permata hadiah pangeran Kongong. Wang itu ditaruhnya semua di meja, membuat siang keanian terlalak, wah, banyak sekali. Wang siapa ini? Wang kita, sahut Helian Kong sambil tersenyum. Simpanlah, pakai kalau ada keperluan. Kemudian sore itu juga Helian Kong kembali ke rumah Voa Taijin. Seperti biasa, yang bersemangat menyambutnya adalah Voa Bian Li si pemuda remaja yang menganggap dirinya sebagai murid Helian Kong itu. Helian Kong hanya sekedar berbahasa basi dengan tuan rumah, setelah itu mohon dipertemukan langsung dengan Li Tengkok. Li Tengkok akhiran melihat Helian Kong datang lagi. Baru pagi tadi Helian Kong datang mengambil sebagian kecil dari hadiahnya, apakah sekarang akan mengambil lagi? Tetapi berita yang dibisikan Helian Kong ke Kupting Li Tengkok membuat perwira dari secuhan itu terkejut dan gusar. Sungguh hebat rencana orang jahat itu. General D. Barat Talib mengikat di antara para panglima yang berkumpul di Lemhia saat ini. Kalau sampai dia terbunuh, akan timbul saling curiga, para panglima militer akan mengambil langkah sendiri-sendiri dan sulit dipersatukan kembali. Sungguh, komplotan mana yang sejahat itu? Seperti pernah ku katakan dalam perjamuan dulu, Saudara Li, bisa jadi ini adalah hulah sisa-sisa kaum pelangi kuning yang berpikiran sempit dan masih mendendam kepada dinasti Beng. Atau, kenapa, Saudara Li? Kenapa berhenti bicara? Atau apa? Ah, prasangkaku berlebihan. Lebih baik tidak ku katakan. Tidak ada yang berlebihan dalam keadaan sekalut ini, Saudara Li. Ada banyak hal yang di luar perkiraan bisa terjadi. Katakan saja, kita patut mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Li Tengkok menarik nafas dengan wajah murung karena prihatin, selain kemungkinan olah kaum pelangi kuning, juga bisa olah pihak. Pihak yang tidak senang kalau Pangeran Ho'ong akan semakin kuat peluangnya. Tanpa tunjuk hidung pun Helian Kong paham pihak-pihak mana yang dimaksudkan oleh Li Tengkok. Siapa lagi kalau bukan para Pangeran Saingan Pangeran Ho'ong? Masuk akal, Saudara Li. Tetapi Pangeran manapun yang melakukan itu tentulah Pangeran yang tolol. Kurang memperhitungkan bahwa tindakannya itu bisa merenggangkan hubungannya dengan kalangan kita, karena General Da adalah sesepuh terhormat di kalangan kita. Tentu dalangnya akan memakai taktik kuno lempar batu sembunyi tangan sehingga apabila orang-orang suruhannya berhasil, ia akan menikmati hasilnya. Sebaliknya kalau gagal, ia dengan mudah mencuci tangan dan pura-pura tidak bersalah. Sekarang yang penting adalah mengamankan General Da. Saudara Helian ada akal? Helian Kong membisiki telinga Li Tengkok, lalu Li Tengkok mengangguk-angguk setuju. Kata Helian Kong tanpa berbisik lagi, jangan dibocorkan kepada siapa-siapa dulu. Pokoknya besok rencana ini kita jalankan secara mendadak. Baik, baik. Helian Kong kemudian meninggalkan tempat itu. Sebelum pulang, Fo'a Bian Li memohonnya sungguh-sungguh untuk diajari. Maka Helian Kong mengajarkan sebuah jurus tangan kosong dan sebuah tipu pedang, yang membuat Fo'a Bian Li kegirangan. Habis itu barulah Helian Kong pulang. Esok harinya, bahkan sebelum Fajar meningsing, Helian Kong sudah bangkit meninggalkan istrinya yang masih nyenyak di sebelahnya. Langsung menuju rumah Fo'a Bian Li melalui jalanan yang masih berkabut dan tak ada seorang pun manusia. Tetapi sepagi itu ternyata Li Tengkok dan teman-temannya, para perwira dari Secuan, sudah berseragam rapi semuanya. Tanpa banyak omong, mereka lalu berangkat bersama-sama Helian Kong ke rumah besar yang didiami General De, yang rencananya hari itu akan mengadakan kunjungan kepuri kediaman Pangeran Ho'ong. Dalam iring-iringan yang meninggalkan rumah Fo'a Taizhen itu, hanya Helian Kong yang tidak mengenakan seragam militer. Ia tetap dengan dandanan rakyat kecilnya yang sederhana, meskipun dengan gagah menunggang kuda pinjaman. Waktu tiba di tempat kediaman General De, yang dikawal ketat oleh pengawal-pengawal General De sendiri yang dibawa dari Hokkien, langit sudah agak cerah. Pengawal-pengawal General De sudah dipesan agar membiarkan rombongan Li Tengkok dan Panglima-Panglima lain langsung masuk. Maka Li Tengkok dan kawan-kawannya tidak mengalami hambatan berarti. Ternyata rombongan General Tio Hang Go'an dari Chiat Kang yang akan bersama-sama mengunjungi Pangeran Ho'ong, belum berkumpul di situ. Juga rombongan orang-orang dari Hun Lem dan Kui Sai. Li Tengkok jadi lebih leluasa untuk menjumpai General De dan anaknya, Laksamana Desengkong, dengan hati-hati memberi tahu tentang rencana pembunuhan itu. General Lubanan dan rejenggot putih itu ternyata bernyali besar. Mendengar kisikan itu, ia malah tertawa sambil mengelus jenggotnya, Wah, aku kira batok kepalaku ini sudah tidak ada harganya, ternyata masih ada juga yang berani pasang harga tinggi di atas kepalaku. Hahaha. Tanda petik. Kalau Seng Ayah menanggapinya dengan tenang, yang kebuakan adalah anaknya, Desengkong. Katanya, Ayah, harap menanggapi dengan sungguh-sungguh peringatan yang dibawa Saudara Li dan Saudara Helian. Siapa bilang aku tidak menanggapinya sungguh-sungguh? Helian Kong ikut bicara, General, sekiranya General berkenan, aku dan Saudara Li sudah punya rencana untuk mengecoh pembunuh-pembunuh itu. Bagaimana? Aku akan menyamar jadi General, biar pembunuh-pembunuh itu menyerang aku. Kata Helian Kong. General sendiri dengan pengawalan yang kuat tetapi terselubung, akan mengambil jalan yang lain sampai ke kediaman Pangeran Hong Kong. Helian Kong, kenapa harus kau yang menempuh bahaya buat aku yang sudah tua dan memang sudah dekat liang kubur ini? Sedang kau masih muda, kesetiaan dan kemampuanmu masih dibutuhkan oleh negeri ini. Kau kira aku takut mati sehingga harus mengorbankan tunas muda seperti kau? Helian Kong menahan senyum melihat semangat yang masih mengebu dari General tua ini. Katanya, tidak ada yang meragukan keberanian General. Masalahnya sekarang General Dilan Hia ini adalah tali pengikat para panglima dari berbagai daerah yang berkumpul di sini. Kalau pembunuh-pembunuh itu maaf. Berhasil, para panglima akan seperti sapulidi. Yang diambil pengikatnya. Negeri ini juga susah diselamatkan lagi. Benar, ayah, dukung Deseng Kong yang mencemaskan aliahnya. Tetapi Helian Kong lalu dikorbankan. De Ciliong masih hendak mendebat, tetapi Lee Teng Kong menukasnya sambil tertawa, saudara Helian tidak dikorbankan. Penjahat-penjahat itulah yang dikorbankan kalau mereka ketemu saudara Helian. Akhirnya De Ciliong bersedia menerima rencana itu. Tetapi rencana itu hanya diketahui mereka berempat. Dan nanti bila tiba saatnya berangkat, hanya sepuluh pengawal pribadi terbaik De Ciliong yang akan diberitahu untuk mengawalnya lewat jalan lain. Sedang dalam arak-arakan megah yang mencolok mecoh hanya akan ada De Ciliong palsu yang diperankan Helian Kong. Maka Helian Kong pun sibuk dirias, dimirip-miripkan sepersis mungkin dengan De Ciliong. Rambut hitamnya diputihkan, dipasangi kumis dan jenggot putih. Perutnya diganjal sedikit karena perut De Ciliong agak gendut dan perut Helian Kong ramping. Biarpun Helian Kong bukan jagoan menyamar, tetapi samarannya lumayan juga. Sementara itu, General Tio Hang Goan dan rombongannya sudah datang pula. Yang menjumpainya untuk bercakap-cakap ialah De Ciliong asli, sementara De Ciliong palsunya masih bersembunyi di kamar. Begitu pula waktu menyambut rombongan orang-orangnya bangsawan Bok Tiampo dari Hun Lem, yang dipimpin Im Hai Lip. Waktu orang-orang menanyakan kenapa Helian Kong tidak kelihatan, Li Tengkok sambil tertawa menjawab bahwa Helian Kong sedang punya suatu tugas istimewa. Tiba saatnya berangkat, Helian Kong yang sudah mirip De Ciliong itu menyelinap ke dalam tandu bertirai tipis yang dibawa masuk sampai ke halaman tengah. Langsung berangkat dengan laksamana De Seng Kong berkuda di samping tandu itu sehingga orang akan benar-benar mengira General De Ciliong lah yang dalam tandu itu. Sedikit yang tahu bahwa General De, yang asli sudah menyelinap dengan tandu lain yang bercat kusam lewat pintu belakang, hanya diiringi sepuluh pengawal pribadi terbaiknya, yang juga menyamar. Sementara itu, iring-iringan General De Gadungan sengaja dibuat menarik perhatian, pakai genderang dan bendera segala, hingga orang-orang di pinggir jalan menepi. Pertanyaan-pertanyaan dari perwira-perwira di sepanjang jalan dilayani oleh De Seng Kong. Biarpun masih dalam lingkungan tembok kota Lemhia, tetapi banyak tempat-tempat sepi yang diperkirakan bisa dijadikan titik penghadangan. Maka setiap melewati tempat sepi, pengawal-pengawal General De Beruas pada. Sambil jalan, Li Tengkok juga membisiki Tio Hang Goan tentang kabar rencana pembunuhan itu. Setengah perjalanan, akhirnya pembunuh-pembunuh itu muncul juga. Ketika melewati sebuah jalan sepi dengan pohon-pohon di kiri kanannya dan jembatan kecil di depan, tiba-tiba dua pengawal yang berjalan paling depan bersuara tertahan, masing-masing roboh dengan mece melotot karena leher mereka ditembus anak panah berukuran pendek. Awas serangan komandan pengawal pribadi General Tio berteriak sambil menghunus pedangnya. Pengawal-pengawal pribadi General De Bercampur dengan anggota rombongan para general lainnya, segera mengatur diri. Mereka secara perorangan memang bukan pendekar-pendekar tangguh, namun mereka pun prajurit-prajurit yang dilatih menghadapi bermacam keadaan. Sementara dari petohonan muncul hujan panah. Panah-panah pendek. Sialnya para pengawal tidak ada yang membawa perisai karena mereka memang bukan berangkat perang. Maka mereka hanya coba menangkis panah-panah pendek itu dengan senjata-senjata mereka yang dikibaskan sekenanya. Untung di antara para pengawal pribadi itu ada juga beberapa pesilat tangguh. Mereka tidak bertahan saja di tempat, melainkan dengan berani menyerbu maju ke arah pepohonan. Seorang pengawal pribadi yang tubuhnya pendek, bersenjata sianghek, sepasang tombak pendek, memutar senjatanya bagaikan dua gulung cahaya yang menyelubungi tubuh pendeknya, geraknya lincah bagaikan seekor kelinci liar melompat-lompat menuju kebalik sebuah pohon besar. Pemanah yang bersembunyi di balik pohon itu pun sadar, tidak akan bisa lagi main panah. Sebelum terlambat memela diri, ia letakkan busur panah pendeknya dan menghunus senjatanya yang sepasang. Tangan kiri mengenakan sarung tangan kuku serigala sampai sebatas siku, tangan kanan memegang tongkat penuh gerigi macam gigi serigala yang disebut longgepang, pentung gigi serigala.